Intro Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dino Law, senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua tentunya di Go Healthy, di acara favorit Anda, yang selalu memberikan solusi paling tepat untuk hidup sehat Anda. Mari, langsung saja, saya kenalkan dengan para praktisi kesehatan hari ini, akan memberikan tips kesehatan untuk kita semua. Ada Mas Boy Abidin dan Mbak Preti, salam sehat semuanya. Salam sehat. Pastinya juga kita datangkan narasumber hari ini, Bapak Bodo Win, dan dipanggil juga sama seperti nama saya, Bapak Edwin. Dan beliau sudah terkena seruk, tidak satu kali serangannya, sampai tiga kali serangan seruk. Ini membuat dia menjadi mantan seorang security, atau di bidang untuk menjaga keamanan. Sehingga dia tidak bisa bekerja lagi, dan saat ini bergantung kehidupan pada istrinya. Mari kita sambut Bapak Bodo Win, semoga ada solusi yang paling tempat untuk beliau hari ini. Bapak Edwin, salam sehat Pak, selamat datang di Go Healthy. Selamat datang. Bapak, kesibukan sehari-hari sekarang apa aja Pak? Paling jalan di sekitaran rumah, terus olahraga kecil-kecil, terus juga ya menikmati ini, masa kesendirian lah. Oke, Pak sekarang untuk pemulihan, pemulihan seruk ini apa saja yang Bapak sudah lakukan, latihan mungkin, ada jenis latihan apa Pak yang dilakukan? Latihan sama sesuai latihan dari rumah sakit, terus juga ada terapi yang diundang ke rumah, diurut, dipijat, dan sebagainya, terus juga obat. Apakah proses penyembuhannya sudah maksimal atau belum Pak? Belum. Belum juga Pak ya? Oke, nasruk ini menyisakan dampak terbesar apa Pak dalam kehidupan Pak Pak? Nah, dampaknya itu satu dampak diri saya psikologis, kena juga dari ekonomi, kena juga dari fisik Pak? Dari fisik ada menyisain plastik di lutut. Oke, berarti kaku luar biasa Pak ya. Pak, semoga hari ini Bapak dapat solusi ya Pak ya. Mari kita lihat, ini cerita dari Bapak Bodoin. Bodoin Trihono Pria yang akan dipanggil Edwin ini, merasa sangat terpukul karena serangan strok yang menimpanya. Edwin yang merasa tubuhnya selalu sehat, tak menyangka jika dirinya bisa terkena strok. Strok ini terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 kemarin. Awalnya, sebagian anggota tubuh sebelah kanannya tiba-tiba terasa lemah. Namun, dalam waktu satu jam, rasa lemas itu tiba-tiba menghilang. Hingga keesokan harinya, saat kembali bekerja, tiba-tiba tangan dan kaki kanannya kembali terasa lemas. Sontak, ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Kalau kata dokter, penyebabnya karena ada banyak kesumbatan di kepala saya, sehingga membuat saya perkenaan strok berulang. Ia pun menduga hal ini karena pola hidupnya yang kurang sehat. Dampak dari strok ini membuat kehidupan normal Edwin berubah 180 derajat. Ia pun berharap bisa kembali pulih dan beraktifitas seperti dulu, saat dirinya masih sehat. Tujuan bawa ke GoHealthy itu untuk membagikan kepada masyarakat bahwa strok itu berbahaya dan juga mencari solusi kesembuhan saya supaya biar cepat sembuhnya. Bapak Bedewin, kalau saya lihat tadi, pertama kali cuplikan tadi, badan Bapak sama saya, 11-12 Pak. Bapak kelihatan bugar, kekar, dan juga sehat. Kenapa tiba-tiba Bapak bisa menurun kondisi kesehatannya Pak? Sampai kondisinya sampai saat ini? Misalnya tiga bulan yang lalu sudah berhenti ke aktivitas ya, sudah tidak lagi. Tiba-tiba tersehani strok itu. Oke. Ya. Jadi sudah tidak lagi, tidak ada aktifitas kegiatan olahraga lagi. Nah Pak, waktu strok ini terjadi Pak, apa yang Bapak lakukan waktu serangan yang pertama? Minta bantuan teman ke pos diurut satu jam sembuh setelah serangan yang pertama itu. Lalu serangan yang kedua juga sama, kejadiannya. Cuman besok malamnya, kena lagi, dibawa ke pos lagi, ini lagi sama teman-teman, dibawa ke rumah sakit. Oke, kejadian waktu itu, Bapak lagi shift apa, Pak? Shift dua, malam. Shift malam, oke. Shift malam berarti kurang tidur waktu itu, Pak? Iya, kurang tidur, karena tidurnya cuma malamnya doang sampai ke pagi. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, Bapak masih belum mengerti Bapak terkena stroke? Iya, belum tahu saya. Kapan waktu Bapak bisa mengerti bahwa Bapak itu terkena stroke? Sampai dokter bilang bahwa Bapak kena stroke, saya kaget, wah, saya senang kena stroke nih. Berarti saya turunan nih dari ibu saya, kata saya dalam hati gitu. Ternyata saya mikir pasti ada kakak saya yang kena stroke. Jadi keluarga stroke, kata saya bilang ini. Tapi nggak apa-apa, Pak, tetap semangat ya, Pak. Pasti ada solusi hari ini. Mari kita main dulu sedikit, boleh ya, Pak, ya? Bahwa pernyataannya pekerja shift malam ini beresiko terkena stroke. Pak Badewin, ini benar atau salah? Benar. Beresikonya karena begadang, satu ya. Yang keduanya resikonya, kita si malam mengendahan angin dingin malam itu luar biasa. Oke, oke. Dari minuman atau makanan berpengaruh juga? Minuman berpengaruh. Oke, minuman seperti apa, Pak? Saset minuman... Minuman manis? Manis, minuman manis, terus juga makanan, gorengan itu. Tahunya penting kenyang aja. Ya, jadi jawabannya dari Bapak Edwin sudah tepat. Alasannya yang pertama, saya setuju dengan yang Bapak bilang. Ketika kita shift malam, cenderungnya pengen ngemil. Ya, kopi iya kan, Pak? Pasti. Terus teman-teman pernah ngerokok, benar? Ya. Bapak nggak sendiri, Pak. Kebanyakan pekerja shift malam memang demikian. Itu satu. Lalu yang kedua, kurang tidur mengakibatkan tensi kita cenderung naik. Itu yang kedua. Yang ketiga nih, jam tidur yang terbalik-balik itu nantinya mengganggu metabolisme tubuh kita. Gula darah, kolesterol, bisa ikutan naik. Lalu yang terakhir nih, tidur pada malam hari tidak bisa digantikan dengan tidur di pagi hari maupun pada siang hari. Ada sebuah proses di mana yang terjadi pada hanya pada malam hari tidak bisa terjadi lagi pada pagi hari dan siang hari. Misalkan proses pemulihan jaringan tubuh, proses detoksifikasi. Beberapa hormon yang memang dihasilkan hanya pada saat kita tidur di malam hari itu tidak bisa dilakukan di pagi hari maupun siang hari. Hal tersebutlah berkontribusi ditambah dengan gaya hidup yang tidak sehat, resiko terkena struk akan lebih tinggi. Untuk pernyataan ini, pekerja shift malam resiko terkena struk itu besar. Jawabannya adalah benar. Pak Badawin, mengalami tiga kali serangan struk. Yang paling tinggi waktu itu terutama dari tensi. Tensinya paling tinggi berapa angkanya Pak? 190 pas kena struk itu. 190, rasanya seperti apa? Biasa aja sih. Biasa aja? Biasa aja ya. Cuman pas pertama tau gitu kaget saya 190, seti tingginya paling 170. Paling tinggi-tingginya 170 Pak juga tinggi Pak. Gimana sih Pak? Saya juga dengernya sampai bingung Pak. Tapi adanya dia lebih tinggi lagi dari 170 ke 190 ya. Benar ya Pak ya? Iya. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini Pak. Bapak terkena struk, istri sekarang yang bekerja, terbalik perannya. Bapak sekarang di rumah, sebagai seorang pria Pak. Apa yang Bapak rasakan? Sedih juga saya melihat kondisi ekonomi terbalik begini gitu. Nah Bapak kalau lihat tensi tinggi, Bapak khawatir nggak? Khawatir saya. Khawatirnya apa Pak? Khawatir terjadi lagi struk. Struk yang berulang. Sekarang obat yang diminum apa saja Pak jenisnya? Jenis obat penurunan pengancir darah sama obat penurunan darah tinggi. Nah sebelum melakukan syuting ini, kita sudah melakukan pemeriksaan kesehatan secara aktual. Dan ini hasil dari benar-benar kondisi kesehatan Bapak Bodewin. Silahkan. Ya kalau kita lihat angka ini ya. Jadi ini ada dua hal yang memang masih harus betul-betul diperhatikan dan diperbaiki. Pertama tekanan darahnya. Pak Dwin disini tensinya masih di atas normal. 154 per 90. Normal itu 120 per 80. Sedangkan asam uratnya juga ini jauh di atas normal. Untuk laki-laki normalnya 7, ini angkanya 8,8. Artinya Bapak pasti punya risiko, punya kemungkinan untuk menjadi masalah stroke yang berikutnya. Asam urat, kemudian bicara masalah tensi. Sebenarnya ada masalah dengan kualitas darah dan masalah dinding pembuluh darah. Jadi orang dengan asam urat yang tinggi ini berisiko untuk terjadi kekentalan berada darah. Kita lihat bagaimana darah yang tidak normal ini akan merusak dinding pembuluh darah. Kemudian terjadi penumpukan, perlemakan di sana. Dan itu akan menyebabkan penyempitan dan kemudian bisa terjadi sumbatan. Dan sumbatan itu tadi yang dialami oleh Bapak ya terjadi di pembuluh darah otak. Dan ini akan kemudian terdampak dengan adanya stroke tadi. Untuk memperbaiki itu, maka banyak hal yang bisa Bapak lakukan. Di antaranya tadi menerapkan pola hidup sehat, pola makannya, pola tidurnya. Kemudian olahraga, melakukan pemisahan secara berkala, faktor stresnya. Dan kemudian bisa dilengkapi dengan bantuan teknologi. Teknologi yang disebut dengan teknologi laser. Ini kita lihat bagaimana teknologi laser itu akan menguraikan tadi ya, darah-darah yang menggumpal tadi, yang kemudian dicegah untuk tidak bergumpal kembali. Ini akan membuat dari sirkulasi darah menjadi lebih lancar dan memperkecil risiko untuk terjadinya stroke berulang pada orang. Nah kira-kira dari penjelasan ini, Bapak ada pertanyaan mungkin? Gimana caranya solusinya biar lebih cepat ini itu untuk memperbaiki metabolisme dan ini penyakit stroke-nya ini gitu. Berarti Bapak pengen pulih lebih cepat ya, masalah kelemahan seperti itu ya. Oke ada tiga nih ya Pak yang harus dikerjain. Terapi medis, terapi medisnya Bapak harus berobat kembali nih ke dokter Bapak. Bapak udah dua bulan kan nggak kontrol? Nah ya, dua Pak. Bapak kontrol lagi Pak. Kenapa? Tujuan kontrol itu adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pengobatan yang sudah diberikan oleh dokter. Apakah masih optimal, perlu perubahan atau tidak. Lalu yang kedua, gaya hidup. Ya stop semua tuh kopi, merokok, nggak boleh terpapar asap rokok. Tidurnya harus cukup, olahraganya juga harus cukup, makannya juga harus sehat, banyak gerak, banyak aktivitas. Nah lalu yang ketiga, mengenai teknologi laser. Ya ada juga teknologi NMES. Teknologi laser ini nantinya membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah pada Bapak. Jadi dia bantu meningkatkan metabolisme tubuh Bapak. Sehingga kalau misalkan orang struk itu kan punya kecenderungan gula darah atau kolesterol bisa naik nih. Kita bantu dijaga baik-baik agar jangan sampai struknya berhenti di situ saja. Jangan sampai ikut-ikutan naik tuh semuanya tuh. Itu satu. Lalu yang kedua ya, nantinya dia bantu jaga tekanan darah kita Pak. Misalkan Bapak nih tensinya kan tadi masih tinggi nih, dengan konsumsi obat secara rutin dari dokter, kurangin yang jorok-jorok makannya, ya. Terus habis itu pakai laser, harapannya tensi Bapak lebih terkendali, ya. Lalu nantinya karena struk ini merupakan gangguan pembuluh darah otak, nanti teknologi lasernya ketika Bapak pakai, ya. Kualitas darah dan pembuluh darah Bapak diperbaiki, otomatis pembuluh darah yang tadinya mengalami gangguan, itu dipicu untuk memulihkan dirinya sendiri. Nantinya kerusakan jaringan otak secara perlahan akan pulih dengan sendirinya. Dan Bapak harus semangat, serta Anda keluarga juga harus memiliki support ya untuk para pendidikan struk, bahwa struk ini bisa dipulihkan kembali. Oke, yuk pakai, gunakan langsung take action, kita pakai dokter laser atau e-klaser dari Gogomo. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Jadi, alat ini ada spesifikasinya 14 titik sinar terapi. Dia terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlahnya, posisi titik-titiknya, semuanya sudah disesuaikan sehingga persis, bagus banget, meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Cara penggunaannya simpel banget, Pak. Seperti begini, alat ini digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri, di mana sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur. Sinar lasernya ini akan menstimulasi organ jantung kita, paru-paru, organ-organ lainnya, sehingga semuanya bekerja lebih optimal. Jadi, penggunaan rutin dari dokter laser akan bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Dan harapan kami adalah Anda tercegah dari berbagai macam komplikasi, seperti serangan jantung, struk gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, segera dapatkan Eculaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Tim call center dari GoGo Mall akan bantu Anda menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Jadi, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Semuanya hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau Eculaser dari GoGo Mall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa kembali lagi di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, Bapak Bodewin atau Bapak Edwin datang ke sini sebagai narasumber kita. Setidaknya bisa berbicara bahwa struk ini memang bukan akhir dari segalanya. Mari kita lanjut bincang-bincang dengan Bapak Bodewin. Bapak Bodewin, apa saja dampak-dampaknya, Pak? Yang lain itu yang pertama ekonomi ya, karena sudah pasti enggak kerja. Yang keduanya dampaknya adalah kekakuan daripada kaki. Gejala sisanya itu. Oke, kalau untuk jalan bagaimana, Pak? Bisa telah contohkan? Mungkin Bapak bisa pakai ke diri. Oke, coba Bapak jalan senormal mungkin aja. Enggak usah dipaksa, silakan coba jalan ke arah situ. Pelan-pelan aja, Pak. Iya, masih spastik banget ya bagian lututnya ya, Pak. Jadi Bapak rasakan apa? Waktu digerak ke yang kanan? Enggak, cuma spastik aja, kaku. Kaku, enggak bisa ditekuk ya sama sekali ya seperti itu. Jadi untuk pergerakan kaki kanan Bapak, tidak bisa apalagi, Pak, selain Bapak kaku, jari kakinya masih spastik juga. Masih gini nyengkep. Iya, isinya masih nyengkep. Iya, kalau jalan nggak bisa, dia nggak bisa rata. Nggak bisa naplak begitu ya, Pak. Apa yang paling berat menjadi seorang struker, satu penyakit yang melumpuhkan banyak anggota tubuh kita? Paling berat itu ya, ini ya bagi saya apa, aktivitas saya jadi keganggu gitu. Itu satu. Yang kedua, keluarga juga. Kasian, tiga juga lingkungan juga kasian ya. Biasanya kita gabung, ngobrol sama orang itu ya. Tiba-tiba orang datang, Bapak, Pak, sehat dong. Belum datang lagi ke rumah, gimana Pak, sehat dong? Ditanya gitu aja, kita udah sedih. Bukan sering mas, sering sedih saya. Sering sedih? Iya. Lalu waktu Bapak sedih, apa yang lakukan, Bapak? Ya, paling juga neteskan air mata gitu. Anak-anak, istri, berjuang untuk satu keluarga ini, ada nggak sesuatu yang ingin Bapak Badawini ucapkan kepada mereka? Kalau untuk anak-anak, semoga kuliahnya lurus, dan cita-citanya cepat tercapai ya. Amin. Untuk istri, terima kasih, udah support, udah mendukung saya, nge-backup saya gitu. Jadi, saya yang stroke, istri yang kerja. Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka sabar semua, tabah semua, dan jangan stroke lagi. Gitu kayak saya, olahraga terus. Jangan sampai terjadi lagi. Baik, salah satu solusinya untuk Anda juga di rumah, ini dia tahu ke Anda, gabungan dari tiga warna sinar terapi, ini bisa bantu pemulihan stroke Anda. Mohon penjelasannya, silakan. Ya, jadi ada harapan untuk Anda penelita stroke dengan tiga sinar warna terapi tadi. Ya, yang dikatakan Mas Edwin, ini adalah suatu teknologi yang menggunakan Low Level Laser Therapy. Jadi, teknologi laser yang menggunakan tiga sinar warna terapi. Warna merah itu 650 nanometer, kemudian yang warna biru dan warna kuning, ini panjang gelombangnya tentunya berbeda. Dan ini punya maksud dan tujuan yang berbeda dari pula. Kalau kita bicara yang laser merah, laser merah itu akan membuat kualitas darah Anda akan menjadi lebih baik. Ya, di mana darah-darah yang mengental, darah-darah yang menggumpal tadi, ini akan dicegah, akan diuraikan, supaya tidak mengental lagi. Dan ini akan berdampak pada kualitas darah Anda untuk seluruh sistem dalam tubuh Anda. Ya, dan kemudian ini juga akan membuat tadi sel-sel itu bisa mendapatkan suplai nutrisi darah yang cukup, oksigen yang cukup, sehingga dia bisa melakukan metabolisme yang baik dan bisa menghasilkan energi. Bisa memanfaatkan kolesterol, gula darah yang ada dalam sirkulasi darah Anda. Karena darahnya tadi tidak kental dengan bantuan laser merah tadi, diharapkan dia akan bisa diuraikan dan kemudian di metabolisme dirubah menjadi energi. Itu yang laser merahnya. Kemudian yang sinar birunya, ini memperbaiki kualitas dinding pembuluh darah. Ya, dinding pembuluh darah itu kalau kaku, kalau rigid, ini akan menyebabkan tekanan darah akan meningkat. Nah, teknologi laser akan meningkatkan kadar nitrik okside, suatu zat yang memang ada dalam tubuh kita, tapi dia jumlahnya akan menurun atau berkurang dengan pola hidup yang tidak sehat. Ya, dengan bertambahnya usia, dengan lingkungan radikal bebas yang sempurna tinggi. Ini akan menyebabkan menurun kadar nitrik oksiden dan akan menyebabkan dinding pembuluh darah menjadi sempit atau yang kaku, yang tidak elastis, yang sisi sebelah kiri. Kita lihat ya, dindingnya akan menjadi lebih sempit ya, kemudian dia akan menyebabkan aliran darah ini akan menjadi lebih tinggi tekanannya. Dan ini akan berpengaruh pada tekanan darah kita. Dan kemudian yang kanan, ini dengan bantuan teknologi laser, dia akan dibuat dinding pembuluh darah ini jadi lebih lentur, lebih elastis, lebih lebar. Dan ini akan juga menyebabkan atau berdampak pada tekanan darah kita akan bisa lebih terkendali lagi. Dan kemudian yang menarik adalah yang kita sebut dengan sinar kuning. Ya, sinar kuning ini akan meningkatkan hormon melatonin. Ini penting sekali untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Ya, kualitas tidur ini juga berpengaruh terhadap kesehatan kita, terhadap tekanan darah kita, terhadap kadar gula darah kita, terhadap metabolisme tubuh kita, terhadap fungsi hormon-hormon kita. Jadi dengan keadaan melatonin yang optimal, ya, dengan bantuan sinar kuning ini akan membuat tidur kita menjadi lebih kualitas, kesehatan kita bisa terjaga dengan baik, dan waktu kita bangun, kita terasa lebih stres, lebih bugar. Tapi juga ada aksesorisnya yang bisa digunakan di area rongga hidung. Kenapa sih ke rongga hidung? Kenapa nggak rongga yang lain? Ya, sebenarnya karena rongga hidung ini dekat dengan sirkulasi darah yang ada di daerah kepala kita. Dijaga dengan supaya dia tidak mengumpal, darah-darahnya, kemudian pemudarannya lebih lentur, sehingga sirkulasi darah, oksigen, nutrisi bisa tercapai dengan baik. Fungsi otak akan terjaga dengan baik, ya. Jadi dia akan, daya pikirnya, daya ingatnya, kemudian memorinya juga semua akan terjaga dengan baik, menjaga untuk jadinya demensia. Kemudian kalau ada masalah gengguan keseimbangan, ada vertigo, ini juga bisa diatasi dengan bantuan teknologi laser yang digunakan ke rongga hidung. Tapi, nggak cuma itu aja. Pada pasien stroke, ada juga kelemahan otot yang terjadi. Misalkan nih, pada Pak Edwin kan, sisi kanannya masih mengalami spastik kekakuan. Nah, ada juga teknologi kesehatan yang dapat bekerja bersamaan dengan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita semua, yaitu teknologi Enmes, Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, gambarannya seperti ini, Pak. Jadi nanti ketika Bapak gunakan, bisa gunakan di sisi kanan ya, misalkan pada area yang spastik nih, paha depan, paha belakang, betis, lalu juga pada lengan atas maupun lengan bawah, manfaatnya adalah, dia seperti melatih otot kita. Tujuannya apa? Yang pertama, dia bisa mencegah spastisitas, mengurangi kekakuan pada pasien stroke. Itu satu. Lalu yang kedua, dia membantu proses pemulihan berjalan lebih optimal. Karena misalkan begini, stroke ini sendiri kan terjadi gangguan koordinasi ya, antara otak dengan otot. Ketika ototnya kita aktifkan kembali dengan menggunakan teknologi Enmes, nantinya dari otak pun akan membangun sistem koordinasi yang baru terhadap otot tersebut. Sehingga yang tadinya kaku, bisa perlahan-lahan kekakuannya berkurang. Itu satu. Lalu yang kedua, yang tadinya lemes, nanti akhirnya tenaganya mulai pulih, mulai ada. Sehingga pada ujung-ujungnya, pergerakan Bapak maupun pemirsa di rumah menjadi terbantu lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, sebagai motivasi tambahan Pak, dan juga untuk anda pemirsa, mari kita lihat anggota masyarakat Indonesia yang juga memakai teknologi laser sehingga kondisi kesehatannya menjadi lebih meningkat. Yuk sama-sama kita lihat cerita mereka. Saya sebagai kepala rumah tangga kena struk yang mengakibatkan saya nggak bisa apa-apa. Penyebabnya karena darah tinggi, saya nyampe 200. Tidur gampang, tensi darah 135 per 91, berjalan juga ringanan, dan tangan bisa naik ke atas. Dari kondisi Bapak, pengalaman Bapak terkena struk ini, pesan apa yang Bapak dapatkan? Untuk selalu, pertama saya memesankan kepada rekan-rekan, apalagi security, yang kerja sip malam, untuk senantiasa menjaga kesehatan, senantiasa berolahraga, dan senantiasa mengotivasi rekan-rekan yang lain agar tidak struk lagi seperti saya. Oke, baik Pak. Dan supaya Bapak tambah semangat, Pak, kita butuh yakinkan diri kita sendiri. Saya tanyakan Bapak, Bapak jawab dengan tegas, oke? Pertanyaan pertama, siap nggak rutin kontrol ke dokter lagi? Siap, rutin. Siap. Lebih kencang lagi Pak siapnya ya? Siap. Siap nggak menjalankan pola hidup yang lebih sehat? Siap. Sekali lagi, siap nggak menggunakan dan mengupayakan teknologi laser? Siap. Yes, itu dia semangatnya. Ya, Pemirsa, siapkah Anda untuk menerapkan empat pilar pola hidup sehat? Menjaga pola makan Anda, menjaga olahraga Anda, menjaga berat bandan Anda, menjaga tidur Anda, dan juga melakukan perusahaan kesehatan secara berkala, serta menggunakan teknologi laser. Sekali lagi, kesehatan itu adalah suatu hal yang harus Anda upayakan. Dan buat Anda penerita stroke, stroke bukan akhir dari segalanya. Masih banyak upaya yang bisa kita lakukan. Yang penting kita harus jaga kualitas darah dan pembulu darah kita agar tetap baik, karena ini menentukan kualitas hidup kita. Jadi sekali lagi, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Kita langsung take action. Kita gunakan namanya dokter laser atau ekvlaser dari GoGo Mall. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan spesifikasi 14 titik sinar terapi, ini terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jumlahnya, posisi titik-titiknya, semuanya sudah disesuaikan, sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembulu darah kita. Alat ini cara penggunanya sangat-sangat simpel, yaitu pakai di pergelangan tangan sebelah kiri, di mana sinar lasernya akan menyinari 2 pembulu darah besar dan juga titik kopuntur, mulai dari LU789, PCN6, PCN7, HT4 hingga HT7. Sinar laser ini akan mengstimulasi organ jantung kita, paru-paru, dan organ-organ lainnya, semuanya bekerja lebih optimal. Dan penggunaan rutin dari dokter laser akan bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol yang tinggi, dan harapan kami adalah Anda tercegah dari berbagai macam komplikasi, seperti serangan jantung, struk gagal, ginjal, dan lain-lain. Segera dapatkan pemirsa, E.K. Laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara lebih detail dan cara mendapatkannya. Jadi, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau eki laser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegau komplikasinya sekarang juga. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.